Selebgram Deniz Ceriesta baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-32 pada 5 September 2023 kemarin. Ultah Deniz kali ini terlihat cukup sederhana, pasalnya ia hanya merayakan ultah seorang diri tanpa adanya sosok kekasih. Meski tanpa sosok sang kekasih, namun Deniz Ceriesta ditemani bayi yang saat ini masih ada di dalam kandungannya. Ia pun mengunggah sebuah video percakapannya dengan sang calon bayi. Melansir dari akun Instagram pribadinya, Deniz tampak berjalan tertati. Sesekali ia mengelus janin yang ada di dalam perutnya, ia pun melihat foto USD sambil berbincang dengan calon buah hatinya. Dek, hari ini mama ulang tahun lho, ujar Deniz dikutip pada Kamis 7 September 2023. Wah selamat ulang tahun ya ma, semoga mama panjang umur dan banyak rezekinya suara seseorang yang seakan anak Deniz. Kemudian Deniz mengatakan jika ini merupakan ulang tahun terakhirnya seorang diri, pasalnya di tahun depan ia bisa merayakan ulang tahun dengan anaknya. Makasih ya dek, ini tuh bakal jadi ulang tahun mama sendiri yang terakhir, karena tahun depan kamu pasti udah lahir dan nemenin mama di ulang tahun mama seterusnya. Lanjut Deniz, ya ma, pasti tahun depan akan lebih bahagia lagi daripada tahun ini, tahun depan aku akan bikin mama bahagia sekali. Lanjut suara anak Deniz, semoga dengan hadirnya kamu sepi hidup mama berkurang ya dan hilang berganti menjadi terang bersama kamu, amin. Makasih ya dek, udah hadir di kehidupan mama, kamu sehat-sehat ya di dalam Sambung Deniz. Sontak saja, video Deniz tersebut mendapat respon positif dari banyak netizen. Bahkan, tak sedikit netizen yang merasa sedih dengan aksi Deniz tersebut. Kok sedih ya? Aku aja hamil yang ditemenin suami masih suka nangis. Hebat banget kak, kata netizen. Sumpah aku nangis, ucap netizen. Bisa loh ya, buat nangis bukan cuma buat emosi doang, imbu netizen. Sedih banget pas Deniz bilang gitu sehat-sehat deh bay, tambah lainnya. Seperti yang diketahui, Deniz Cariesta saat ini tengah mengandung anak kasihnya yang biasa disebut JK. Namun sayang, JK tampak tak ingin bertanggung jawab atas kehamilan Deniz dan malah meninggalkan selebgram sekaligus pengusaha bunga tersebut. Terima kasih sudah menonton!